assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman berhubung ada yang menanyakan bagaimana cara load balancing antara modem rakitan misalnya lt4220 dengan modem stick lainnya atau modem biasa ya teman-teman nah baik di sini saya sudah menancapkan dua modem ya Oke kita lihat dulu nah baik di sini kita bisa melihat ya teman-teman ada device delete ln90 ya ini ini untuk modem rakitannya lt4220 kemudian juga ada Huawei ya tertancap di sini teman-teman namun yang sementara terdeteksi di interface ini satu ya teman-teman jadi ini adalah modem stick E3372 baik e3372 nya seperti biasa ya ipnya 8.1 nah untuk menambahkan modem rakitan atau modem lt4220 eh biar tidak menggunakan bridging atau jembatan kita langsung saja ed interface ya teman-teman seperti ini kemudian kita pilih modem manager atau keyemi selular ya terserah namun saya lebih suka menggunakan modem manager nah sebagaimana kita ketahui juga di load balancing atau multi one manager itu sudah biasanya jika terinstall sudah default membawa nama one b dan one ya teman-teman teman-teman nah ini tinggal kita sesuaikan aja nantinya berhubung one nya sudah tersambung dan disini metriknya juga sudah terdeteksi ya one b nya belum karena belum ada yang belum disetting belum disetting metrik maka kita harus membuat nama dengan one b juga disini ya teman-teman jadi beri nama one b sama dengan disini ya atau atau sebaliknya bisa disini yang dirubah kemudian yang di multi one manager ini yang mengikuti intinya harus disamakan ya teman-teman nah disini kita langsung tulis one b dan protokolnya modem manager kemudian kita langsung create seperti ini dan jangan lupa di firewall diisi dengan one ya teman-teman yang lain dibiarkan seperti itu kemudian masuk di advanced setting jangan lupa disini diberi gateway metrik ya teman-teman disini saya kasih 20 terserah mau dikasih berapa intinya dia berbeda dengan metrik untuk modem yang satunya atau modem one di kasus ini ya modem one ya teman-teman baik disini saya beri 20 ya kemudian saya save seperti ini dan tunggu beberapa saat karena pada saat save disini kadang error ya jika kita nge-save nya terlalu cepat seperti itu ya teman-teman nah baik disini sudah tersambung dan kita tunggu sampai modem terkoneksi disini modem is disable kita coba refresh dulu atau kita restart teman-teman kita restart di interface one b nya ya atau modem managernya Oke kita tunggu nah disini sudah ada modem connection progress please white Oke disini masih modem disable ya jika masih modem disable harap di restart dulu ya teman-teman karena ini Oh sorry bukan karena pengen di restart tapi saya belum setting di bagian sini ya teman-teman nah disini disini saya belum beri APN kemudian IP tipenya saya belum memilih IP 4 only seperti itu Oke saya save lagi dan tunggu beberapa saat kemudian kita save kembali jadi ini pengalaman ya teman-teman kadang juga memang ada yang melupakan mengisi APN dan setting IP 4 nya ya teman-teman jadi kadang ada yang tidak mau terhubung nah sekarang coba kita restart ya setelah memberi APN coba kita restart lagi disini apakah sudah bisa kita bersambung ke internet atau bagaimana Hai menemudahan sudah tidak disable nah sekarang kita lihat sudah tersambung ke internet ya teman-teman karena sudah mendapatkan IP client dari ISP seperti itu nah jika sudah coba kita masuk di multi-one manager ya kita exit dulu coba masuk di multi-one manager dan memastikan apakah metriknya sudah nah ini sudah terdeteksi metrik ya teman-teman jadi simpel banget sih sebenarnya kecuali jika kita ingin membuat bridging atau jembatan-jembatan seperti memang susah ya teman-teman dan kalau ada yang muda ngapain harus pakai yang susah seperti itu nah baik saya akan cek ya saya akan cek kebetulan memang sudah saya persiapkan disini untuk net monitor tapi entah 1b nya apakah sudah terdeteksi atau sepertinya sudah ya teman-teman sepertinya sudah terdeteksi 1b nya untuk memastikan di interface di interface modem manager adalah w10 nah kebetulan memang disettingan apa namanya net monitornya memang sudah w10 ya teman-teman kita pastikan dulu masuk ke net data kemudian kita cari disini untuk 1b ya betul ya teman-teman jadi 1b memang sudah w10 disini w10 maksudnya w10 oke kita langsung cek net monitor dan coba kita download ya teman-teman resume coba kita lihat apakah bekerja keduanya sepertinya sudah bekerja bekerja keduanya ya teman-teman nah disini kita bisa lihat sampai 8mbps jadi simpel ya untuk menjadikan modem rakitan load balancing nah bisa kita lihat disini teman-teman tiga puluhan dan empat puluhan seperti itu coba kita cancel ya downloadnya dan kita lihat disini apakah sudah ya benar sudah ada penggunaan 264 MB nah saya rasa cukup ya teman-teman jadi simpel ya untuk nah atau gini deh terkadang memang sudah ada 1b terutama di rere stb untuk limited edition atau yang atau intinya yang ada load balancing nya disini biasanya sudah ada 1b namun interface nya adalah eth1 sebenarnya kalau sudah ada interface seperti ini gampang lebih gampang lagi teman-teman kita tinggal klik edit seperti ini kemudian di bagian protokol kita langsung ganti seperti ini teman-teman kemudian switch protokol jangan lupa beri APN dan setting IPv4 nya ya seperti itu aja simpel ya teman-teman nah baik saya rasa cukup sampai disini ya terima kasih banyak mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di setting sendiri ya teman-teman lancar terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh